Yo bro, welcome back lagi di channel Abdul Latif. Pada video kali ini, gue bakalan bahas tentang Tinder. Gue udah lama gak bahas tentang Tinder, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk bahas Tinder lagi. Yang akan aku bahas, yaitu adalah apa yang harus dilakukan ketika udah dapat matching. Pernah gak sih ketika kalian main Tinder gitu kan? Terus, swipe-swipe kanan setelah ratusan ribuan kali, Swipe right, akhirnya ada satu yang nyantol dan kalian mendapatkan notif. You got a new match. Kemudian muncul sosok-sosok cewek yang wow gitu. Terus kadang lu juga merasa, wah ini harusnya diapain sih? Lebih baik aku chat, aku liatin doang, aku oke. Mungkin akan ada banyak sekali pikiran yang muncul ketika kalian mendapatkan match atau jodoh. Nah, terus apa sih yang harus dilakukan? Well, simple banget bro. Yang harus lu lakuin, ya tentu saja langsung chat dia. Jadi, ketika lu udah dapat match, jangan takut. Gak usah takut, gak usah minder, gak usah kebanyakan pikiran. Langsung aja gas bro, oke. Langsung aja chat. Langsung aja mulai open conversation. Bukalah dengan hal-hal yang ringan. Nah, kalau, nah, nih gue akan kasih satu tips ya. Untuk mencari sebuah topik obrolan yang ringan. Biasanya kalau lu dapetin matching, entah itu cowok, cewek, itu pasti akan ada foto-foto ya. Foto-foto. Nah, kamu bisa nih mulai menanyakan tentang foto yang di post. Yang dibuat picture mereka. Atau avatar atau display picture ya. Oke, misal gini nih. Kalian dapet matching yang keren gitu kan. Terus kalian melihat branda mereka atau feed. Ya, kalau di Instagram feednya, intinya kalian bisa melihat profile dia atau branda mereka. Itu kamu melihat foto yang keren. Alright. Melihat foto yang keren. Terus lu bisa mulai membuka pertanyaan berdasarkan foto tadi. Misalkan dia memiliki foto atau dia sedang berfoto di sebuah tempat wisata atau tempat restoran yang keren. Nah, kamu bisa mulai membuka obrolan tentang tema tersebut. Seenggaknya kalau kamu ingin bisa nyantol sama banyak orang, minimal lu harus menguasai beberapa topik. Nah, disini aku punya beberapa topik yang wajib kalian tahu. Yang pertama, itu jelas kuliner. Biasanya orang suka dengan kuliner. Terus yang kedua, itu adalah fashion. Fashion itu, wush, lebar banget bahasannya. Jadi kamu bisa mulai ngobrol dengan mereka tentang fashion. Dan yang ketiga, itu tentang relationship seperti ini. Atau tentang romansa. Atau tentang kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, terus setelah chat apa yang harus dilakukan. Ketika kamu udah ngerasa deket nih. Kalian udah merasa deket dan tercipta sebuah chemistry. Dia udah mulai deket, dia udah mulai open. Kamu bisa follow up dia. Kamu bisa minta whatsapp. Atau bahkan instagram bro. Alright? Kalau si ceweknya masih was-was, ya lebih baik lu minta instagram dulu lah. Kamu bisa nih mulai chattingan, DM-DM-an di instagram. Dan di instagram itu enak banget dulu untuk PDKT. Karena disana tuh ada banyak banget topik yang bisa lu send ke calon judul kamu. Dan itu merupakan sebuah keuntungan nih. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah deket di instagram, deket baru nih minta ke whatsapp. Karena whatsapp itu lebih privat, ya. Jadi setelah kamu pindah ke whatsapp, kamu bisa chatting. Kamu bisa mulai telepon, ya. Dan pastikan kalian telepon jangan garing, jangan boring, ya. Minimal ya 10 menit lah. Itu ketika lu telepon dia. Aku misalnya telepon itu sejam lah, rata-rata. Atau bahkan 2 jam juga pernah. Ya minimal 10 menit gak apa-apa. Jangan. Dan usahakan. Kalian ketika mau telepon itu udah punya topik atau bahan yang ingin kamu obrolin bro. Alright? Daripada lu telepon, hei udah makan belum? Kok mau gil? Eh, stop this. Alright? Itu merupakan topik yang garing banget bro. Alright? Lebih baik lu cari topik yang bener-bener ada bobotnya gitu loh. Misalkan nih, lu telepon dia. Eh aku mau minta tolong nih. Aku kan lagi mau cari baju untuk cowok. Terus, baju yang keren di jaman sekarang itu apa sih? Terus dia jawab, pasti disitu akan terjadi sebuah interaksi bro di dalamnya bro. Nah, jadi setelah dia merasa dekat, merasa nyambung dengan kalian, pasti jodoh kalian atau gebetan kalian akan merasa dekat. Merasa nyaman. Nah, kemudian setelah nyaman, you can. Dan kamu pasti tahu langkah selanjutnya apa. Ajaklah keluar dating, ngobrol di cafe. Cafe, mancing boleh, foto-foto, nge-vlog bareng. Ah, itu keren sih guys, alright? Jadi jangan sampai dia menunggu elu dan terlalu lama menunggu dan akhirnya dia ill-feel sama kamu. Menyedihkan, alright? Nah, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan pada video kali ini. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, and bagikan video ini ke teman kalian yang coblah. Alright, I am ablative. See you next time and sampai jumpa.